selamat menikmati anak bisa keluar tapi jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilaksanakan sebelum pembelajaran kita mulai marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan juga kesehatan serta perlindungan amin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin alrahmanirrahim malik yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina shirapal mustaqim shirapal lathina an'amta alayhim ghoiril maghdub alayhim ghoiril maghdub alayhim walabbalin rabbi aghfir li wal waliday walil mu'min in amin rabbi shrahli shadri wa yasir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli raditubillahi rabba wabil islam dina wabimuhammadin nabiyan warasula rabbi zidani ilma warzukni fahma wa ja'alni min ibadika shalihin amin ya rabbal alamin alhamdulillah ya rabbi alamin doa sudah kita laksanakan dengan baik semoga Allah meridui dan mengabulkannya amin ya rabbal alamin anak-anak dipersiapkan dulu buku paketnya buku paket bahasa Arab halaman 79 dibuka kita akan mempelajari tentang vimaktabatil adawatil kitabiyati yang artinya di toko buku dan alat tulis kita akan membaca bersama terlebih dahulu harus dengan fasih dan secara benar dan untuk tugasnya pada hari ini ya pada hari ini adalah membaca kosa kata beserta artinya dengan fasih dan benar kemudian videonya dikumpulkan harus dipelajari dulu setelah sudah anak-anak dirasa sudah bisa atau sudah fasih dan bacaannya sudah benar baru silakan di video kita baca bersama-sama kunya sudah dibuka halaman 79 bismillahirrahmanirrahim maktabatul adawatil kitabiyati toko buku dan alat tulis bida'atun babai'u barang dagangan yashtari membeli yakdimu membantu atau melayani mushtariun mushtariuna pembeli bai'un bai'una penjual rohishun murah tamanun harga azziyul madrosiyu pakaian seragam sekolah komusun kawamisu kamus akharu uhro yang lain rohikun tipis syukron terima kasih afwan sama-sama atau maaf alpun seribu rubiatun rupiah toba'an tentu usaidu saya membantu khudmin fatlik silahkan ambil a'la ulyah di atas asfala sufla bawah roja-roja ramai ar-ryadiyatu matematika ilmu tabi'ati ilmu alam ilmu ijatima'i ilmu sosial ar-ryadatu olahraga al-qiswatu cerita kisah nah seperti itu ya membacanya harus dengan benar dan fasih untuk kemudian untuk kemudiannya kita akan melanjutkan melanjutkan halaman 81 nah untuk 81 ini kita akan menerjemahkan bersama-sama jadi anak-anak bisa menulis di buku tulis ya nanti akan usahada bantu dari sini ya asbiqoi ana arif wahai teman-temanku saya arif saya askunu fi madinati semarang saya tinggal di kota semarang fi madinati maktabatul adawatil kitabiyati di kotaku ada toko buku dan alat tulis ismuha maktabatu dari ilmi namanya toko darul ilmi unwanuha fisyari'i sudirman rokomu khomsah alamatnya di jalan sudirman nomor 5 hadihil maktabatu kabiratun wanadhifatun toko ini besar dan bersih fiha badai'u mutanawiatun di dalamnya nah di dalam toko tersebut itu ada bermacam-macam barang dagangan alenia kedua wafiqulli yaum dan setiap hari dan pada setiap hari boleh seperti itu kathirum minannas yadhabuna ilatil kal maktabati lishiro'il adawatil madarosati dan pada setiap harinya banyak orang-orang pergi ke toko itu untuk membeli peralatan atau beberapa peralatan sekolah kemudian fiha dihil maktabati bago'i'u kathiratun di toko ini ada banyak barang dagangan kalmuh kalmah fadhati seperti tas wal kitabi dan buku nah kitab disini diartikan sebagai buku paket karena al-qurrosah itu buku tulis wal-qurrosati dan buku tulis wal-qomusi dan kamus wal-qolami dan pena wal-qolami rososi dan pensil wal-mistorati dan penggaris wal-qorikoti dan peta wal-liwai dan bendera wazi'il madarosiyi dan pakaian seragam sekolah wasabburati dan papan tulis waktobashiri dan kapur tulis wawoyri zalik dan lain jadi nanti kalau anak-anak merasa kecepatan ya usahadah untuk mendikte ini bisa diulang-ulang didengarkan lagi ditulis dengarkan lagi ditulis dipaus ya atau diulangi terserah anak-anak di rumah lanjutannya seluruh atau setiap barang dagangan di toko ini harganya murah rohishotun itu murah wal-ba'i'u dan penjual di toko ini nah aslinya maktabah itu kan perpustakaan berhubung konteksnya kita sedang mempelajari toko maka artinya adalah toko bukan perpustakaan dan toko ini yakdimul dan penjual di toko ini yakdimul mustarigina melayani para pembeli disururin dengan senang hati alhamdulillah sampai disini dulu perjumpaan kita semoga anak-anak berkenan belajar bahasa Arab meskipun dirasa cukup sulit ya jadi anak-anak tetap berusaha tetap semangat belajar di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh